selamat menikmati selamat menikmati di ruang terbuka maupun tertutup 2. dapat melakukan pembelajaran atau membaca materi sambil melakukan kegiatan santai seperti mendengarkan musik, tiduran atau memakan cemilan dan sebagainya yang ketiga aman dari bahaya virus corona sebab dari virus corona adalah kita tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara tetap muka atau di sekolah karena virus ini sangat cepat penyebarannya melalui manusia ke manusia tentunya pembelajaran daring yang dilakukan ini sangat berguna untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona ini sangat berguna untuk kesehatan pelajar dan pengajar membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi dan menjaga untuk tidak menularkan kepada sanak keluarga ada pun dampak negatif yang dirasakan cukup merugikan saya ataupun teman-teman saya yang lain yang pertama kejahatan cyber yang dapat menyerang aplikasi-aplikasi pembelajaran daring seperti yang telah banyak diberitahukan media bahwa salah satu aplikasi video conference yaitu zoom yang digunakan sebagai media untuk pembelajaran online menjual data penggunanya ke situs hackers yang kedua kegiatan belajar mengajar tidak sama efektifnya dengan pembelajaran tetap muka banyak pelajar yang keberatan karena pembelajaran tidak efektif dan banyaknya materi dan kurang mengertinya karena kurang penjelasan dari pengajar tersebut yang ketiga tugas yang menumpuk sehingga saya merasa kewalahan untuk mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh dosen serta sistem pembelajaran daring tidak bisa memastikan pelajar yang hadir di dalam kelas seperti tatap muka biasanya jadi beberapa pengajar memberi tugas setiap pertemuan untuk sebagai bukti bahwa pelajar tersebut hadir di kelas daringnya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati